Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Wah ternyata viharanya lumayan besar Ruangannya terbagi-bagi dalam beberapa fungsi yang berbeda-beda Ruangannya ini cukup terbuka ya Chris Sebenarnya ini ruangnya apa Chris? Nah inilah dia Aula vihara Buda Ransi Biasa kita gunakan untuk acara Seperti peta seni pada saat wisat Dan acara lainnya Dan itu kita juga disini ada Biasa digunakan Dan muda mudi kadang untuk bermain badminton Chris Bangunan ini kalau dilihat dari jauh terlihat unik Sebenarnya bangunan ini apa sih? Dulunya bangunan ini pagoda Kistigatbah Tempat keletakan Abu Jenajah Tapi sekarang sudah tidak digunakan lagi Dan direncanakan Ini akan dibuat seperti galeri Oh galeri Kebatian sudah dimulai Jeff Ayo kita kebatian Bye Ayo Jeff kita ke atas Oh di atas ada lagi ya? Iya Di atas ada kejahatan Di langkah anak budu Oh oke oke Jadi ini adalah Bhaktisala lantai 2 Di wihara Buda Ransi Biasanya Bhaktisala ini Digunakan sebagai tempat puja bhakti Gaby Buda Ransi Selain itu Tempat ini juga digunakan Sebagai tempat anak Gaby Untuk belajar dhamma Mendengar cerita Muarnai Dan melakukan banyak hal yang lain Di wihara Buda Ransi Biasanya juga dilakukan sesi meditasi Yang dilakukan di Kuti Lompot Tapi jika cuaca tidak mendukung Biasanya meditasi akan dilakukan di sini Jadi Jeff sebenarnya Vihara Buda Ransi itu terbagi menjadi dua bagian Yang pertama tadi Lokasi pertama kita tahu Tadi Bhaktisala lantai 1 Bhaktisala lantai 2 Dan aula Nah Sekarang ini kita Bertempat di seberang lokasi pertama Yaitu lokasi kedua Di lokasi kedua ini Kita ada Kuti Lompotot Bangunan dhamma seka Kuti si binsin Kuti tempat tinggal bantai Dan penuh Oh jadi ini Chris Vihara Buda Ransi Memang sengaja dibangun terpisah Terpisah Tapi Merupakan satu kesatuan Oh betul Ayo Jeff Mari kita berkeliling Untuk melihat-lihat Oke guys Nah ini dia Dama seka Dama Mita Biasa Ini tempatnya Kita gunakan Untuk tempat latihan Meskipun Setengah jadi Beberapa fasilitas Di dalam ruangan Sudah bisa dipakai Dan kantor PMV Juga terletak di atas Nah Ini ikuti tempat tinggal sangha Desainnya sangat sederhana Disesuaikan dengan Keadaan sekitar Nah Jeff Sekarang kita berada Di Pendopo Tempat dana makan bante Kebetulan Bertepatan di Pinggir sungai Jadi sangat astri Ngomong-ngomong nih Chris Sejarah lahirnya PMV Buda Ransi itu Bagaimana ya? Nah Awalnya Bangunan Vihara Buda Ransi itu Dibuat sangat sederhana Oleh masyarakat sekitar Untuk Digunakan untuk Kebaktian Puja Bakti Nah Setelah sudah mulai Ramai Sudah banyak orang yang tahu Gitu kan Setelah itu Baru pada Tanggal 2 Januari 1980 Dibentuklah PMV Buda Ransi Yang diketuai oleh Ibu Juli Jadi sekarang Kalau Chris sendiri Ketua Periode Berapa? Nah Kebetulan Saya sendiri Ketua Periode Ke-27 Nah Ini Kuti Long Potrat Chef Kuti Long Potrat Ini diresmikan Pada tanggal 30 Oktober 2009 Tujuan utama Kuti Long Potrat Ini Agar Masyarakat Di sini Bisa Merenungkan Sifat-sifat Luhur Dari Long Potrat Nah Biasanya Kuti ini Kita gunakan Pada saat Malam Kamis Kita gunakan Untuk meditasi Bersama Oh Jadi Chris Bagaimana dengan Tempat yang sakral ini? Nah Ini namanya Kuti Sibinsin Kuti Sibinsin Nah Biasanya Masyarakat di sini Sering datang Sembayang Nah Inilah pagoda Kistigarba yang baru Meskipun dalam Proses Pembangunan Abu-abu jenajah Pada Pagoda yang lama Sudah dipindahkan Ke pagoda yang baru Nah Ini merupakan Gerbang function Melalui gerbang inilah Masyarakat-masyarakat Sekitar Melakukan Pembebasan Makhluk Atau hewan Kembali Ke alamnya Perkenalkan Jeff Ini ketua Ganti kita Halo Nama Budaya Perkenalkan Nama saya Yesis Kamuaratan Selaku Ketua Gaby Di Wihara Budarasi Jadi Ini anak-anak Gaby Lagi Melakukan kegiatan apa? Karena Berdekatan Dengan 17 Agustus Kami Melakukan sedikit Perlombaan Untuk anak-anak Jadi ini sering Dilakukan untuk Mereka? Ya Jadi setiap minggu Kegiatan di Gaby Itu ada Seperti Bercerita Bermain games Dan Sebagainya Biasanya Tujuan dilakukan acara ini Untuk apa ya? Seperti yang kita tahu kan Anak-anak ini Ke sekolah Jadi selama 6 hari berturut-turut Mereka pasti Belajar aja Terus Jadi Supaya Kayak Men-support Mereka untuk Datang ke Wihara Mengenal Buddha Dhamma Dan Have fun lah Pak Niel Si Dewi Cua Si Dewi Cua Yaitu Orangnya Semangat Humoris Dan Ramah Awal mula Saya bergabung itu Pertama itu Dari Gaby Di Gaby itu Mungkin dari SD Kelas Sekitar kelas 2 Gitu Udah Sampai ke SMP SMP Masuk ke Muda Budi Kemudian Diajak gabung Sama Cimelinda Dulu Disitu Ya gabung Sampai sekarang Rasanya kalau gak ke Wihara itu Ada yang kurang gitu Yang saya harapkan Untuk PMV ke depannya itu Supaya lebih maju Lebih kompak Terus Lebih semangat lagi Untuk ke depannya Supaya kita bisa Belajar Buddha Dharma Lebih dalam lagi Sebenarnya Kalau dibilang Cara bergabungnya Tidak ada Cuman Dari niat kita sendiri Misalnya kita mau bergabung Kita bisa langsung Konfirmasi kepada Ketua PMV-nya Atau ke Anggota-anggota lainnya Kesan pertama saya Tentang PMV Buda Ramsi Itu Cici pembina Dan koko pembina Itu baik-baik Karena Pertama kali Saya datang ke Buda Ramsi Saya tuh masih Anak Gaby Itu jadi Cici-cici koko-kokonya Baik-baik Dan teman-temannya Semua menyenangkan Vihara Buddha Ramsi Sendiri Dari kata Rangsinya Merupakan Pancaran Daripada Sinar Para Buddha Dan Di Vihara Buddha Ramsi Memiliki Banyak situs-situs Spiritual Seperti Kuti Lombotuan Kuti Sibingsin Dan juga Sebagai Situs Melengkap Kekuatan spiritual Di Vihara Buddha Ramsi Sendiri Dan bagi masyarakat Yang datang Ke Vihara Buddha Ramsi Pada umumnya Merasakan Ketenangan batin Karena memang Vihara Buddha Ramsi Sendiri Keunikannya adalah Memiliki Kekuatan spiritual Yang kental Jadi Siapapun Yang datang Di Vihara Buddha Ramsi Hatinya Akan merasa Lebih tenang Dan di Vihara Buddha Ramsi Sendiri juga Setiap kamis Diadakan Kegiatan Meditasi Bersama Hal itulah Yang membuat Keunikan Di Vihara Buddha Ramsi Menurut saya Kegiatan yang paling Menyenangkan Di Vihara Buddha Ramsi Adalah Pada saat Kita berkumpul Untuk Mempersiapkan Acara Waisah Jadi Yang membuat Saya aktif Dalam Berorganisasi Adalah Karena Organisasi Menurut saya Menurut saya Itu penting Adanya Dan Saya disini Juga bisa Menambah Banyak teman Dan yang pastinya Bisa menambah Wawasan Lebih mengenai Buddha Ramsi Jadi Bermain Bermain di halaman Atau pengurus Atau pengurus lainnya Sampai disini dulu Acara Budaya Najon Episode Buda Ramsi Acara ini Terselenggara Berkat kerjasama PMV Buda Ramsi Set ber-PMVB Sumatera Utara Dan Bintan Duta Budis Kota Medan Sampai jumpa Bermain di halaman Bermain di halaman Bermain di halaman Sampai jumpa